Aduh, lobsternya dicocolin butter sauce juga. Aduh, gue gak ngerti lagi udah harus bilang apa. Selamat menonton! Sambelnya mantap. Enak, luara. Hai, kok jadi marawis ya? Kita dari Ngemil, kok si dahan? Enggak-enggak temen Ngemil, sekarang kita kembali mengajak kalian semua untuk ngemil sampai kenyang. Dan sekarang kita akan bermain-main dengan biotalam. By the way, sekarang kita lagi ada di Kerangkiloan Cipete Cabang Cinere, temen Ngemil. Dan tadi, lo tau gak? Tadi pas ini lagi dibakar, gue liatin kan gini. Terus asap yang lewat. Terus? Tapi tetep gue liatin. Akhirnya mata gue berair. Ya salah sendirilah. Nah, disini udah ada berbagai macam menu nih temen Ngemil. Yang pertama ada Mix Platter. Mix Platter. Jadi di sini, di atasnya itu, sudah ada yang namanya Kerangkang Duh. Tentu. Terus? Kerang hijau. Kerang hijau ada. Terus ada... Kerang batik. Kerang batik. Ya, jadi ini kerang yang akan ditemukan di hari Jumat. Biasanya... Seragam Pak, itu seragam. Mohon maaf beda ya. Sama, yang ini namanya, ini apa ya? Saya kerang tahu. Kerang tahu? Iya. Lebih anas aku belum pernah temen Ngemil nyiobain kerang tahu. Jadi aku kepo. Apakah aku sudah pernah kerang tahu? Belum kan? Makanya namanya kerang tahu. Kerang tahu? Minimu pengetahuannya. Dan juga ada jagung. Horn. Ada kepiting. Kepiting. Ya. Terus ada lagi ini lobster. Lobster. Liyani. Gawat. Kita punya Larry. Ya. Hidup seperti Larry. Yuk, kita langsung mau cobain ya temen Ngemil. Di sini sudah ada yang namanya. Jaro nepes. Ya. Oh iya benar. Taburkan dulu. Jangan bisa. Mantap. Kalau aku temen Ngemil. Aku mau coba langsung ini. Disiram sampai basah ya. Dengan. Saus Padang. Saus Padang. Kita coba ya. Langsung. Uh. Sisain deh dikit buat kebakti. Dikit aja. Enggak perlu banyak-banyak. Yuk. Ini masih ada lagi dua lagi. Ini apa sih? Ini namanya. Itu tadi saus mentega. Oh butter sauce. Yes. Sama ini tadi. Caramel spicy. Uh. Aku baru tahu loh ada saus caramel spicy. Wow. Ini kayaknya risali ya. Oke. Kita langsung makan dulu ya. Kita coba dulu temen Ngemil. Oke. Kita cobain. Ah, set the best for the last. Temen Ngemil. Kita cobain yang namanya kerang hijau. Aku juga mau cobain kerang hijau ya. Oke. Oke. Aku dicocok saus Padang. Wah. Pak Bakti ya Pak tadi mentega ya. Iya. Temen Ngemil. Terus aku mau langsung. Ini. Kita. Bongkar si lobster ya. Wah. Bongkar. Wah. Nah, gue mau cobain hijau lu. Cepat tuh. Oh ya. Parah. Parah. Nih. Si lobster. Daging lobster nya. Aku mau tuang pakai saus Padang. Daging lobster nya. Lembut. Tebal. Gurih. Uh. Ditambah sama si saus Padang nya. Wow. Tambah nikmat banget. Ini ya. Ini giliran saya. Ini ya. Temen Ngemil. Lihat. Butter rice nya. Eh. Butter rice. Butter sauce. Ini ya. Nih temen Ngemil. Aku mau coba kepitingnya sekarang. Tuh. Ya kan. Aduh. Kepitingnya. Temen Ngemil. Caramel spice. Caramel pedas. Dari sekian banyak saus, tetap sih. Saus mentega nya yang juara. Rasanya. Gak tahan. Nih. Langsung aja ya. Si dua ini. Kita jadikan satu. Oke. Wuhu. Nih. Ya kan. Terus aku mau coba. Dari tadi kita. Oh kak. Bakhti udah sempet coba yang ini ya. Caramel ya. Caramel. Pedas. Lu juga mau dong. Gue cobainin deh. Ya boleh. Saus Padang. Langsung kita coba temen Ngemil. Ini aku mau coba. Lobster pakai butter sauce. Enak. 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 Oh jadi kayak gini rasanya butter sauce. Enak. Enak banget. Wah. Gede. Dagingnya lembut. Aku suka banget. Uh. Rasanya. Nagih temen Ngemil. Hahaha. Uh. Jadi buat temen-temen Ngemil. Itu hati-hati ya. Kalau mau mecahin si cangkang. Clitting ini. Apalagi bagian si knuckle-nya ini. Atau capit. Karena ini durinya banyak. Dan agak tricky juga untuk mecahinnya. Karena kalian bisa mecahin. Di salah satu posisi. Yang itu bisa bikin retak semua cangkang. Nah ini si persendiannya. Cangkangnya ini kita mecahin lagi. Dedeh. 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 Lihat kebahagiaan ini. Masuklah. Aku sekarang mau cobain. Kerang bambu. Enggak cuma satu. Enggak cuma dua. Aku mau coba tiga. Temen Ngemil. Wow. Jatohnya mutan ya. Bambunya tiga. Pakai saus apa ya kira-kira ya. Coba deh. Butter sauce deh udah deh. Aku mau pakai butter sauce ya. Biar keambil. Si bawang-bawang bombanya ini. Kita celup dia ya. Wah. Langsung kita makan temen Ngemil. Gimana? Gimana? Butter sauce. Supaya mambut. Aduh. Lobsternya dicocolin butter sauce juga. Aduh. Gua gak ngerti lagi. Dia harus bilang apa. Nah sekarang kita mau lanjut lagi temen Ngemil. Ini masih ada si oktopus sama cumi bakar. Yes. Jadi ini adalah sate oktopus yang diberikan. Dianugerahi oleh saus padang. Dan juga dianugerahi oleh saus. Caramel pedas. Caramel spicy. Oke. Oktopusnya Kak Bakti mau coba yang mana? Gue mau yang saus pedang. Eh pedang. Saus padang. Maaf. Kalau aku cobain yang karamel pedas. Oke. Ponde mande. Rancak banah. Oh ini depannya dia dikasih. Apa namanya? Nanas. Nanas. Terus di ujung sininya. Oh bukan di ujung. Di sela-selanya ada bawang bombay. Oh bawang bombay. Wah wow 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 wow. Dit pakai nanas. Langsung seger gitu. Tasanya. Langsung kayak. Fresh abis. Oke. Saus padang yang mulai menghanjara. Dinding dinding mulut. Wah. Ini sebenernya di saus padangnya ini, dia pedasnya nggak terlalu pedas, tapi entah gimana caranya, si pedasnya itu jadi punya tujuan lain bukan bikin pedas, tapi buat nyebar di mulut. Kayak pelan-pelan gitu, setelah-setelah nusuk, cak, 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 gitu. Jadi bahaya itu kalau misalkan buru-buru. Kalau aku sih, si caramel udah pasti lebih dominan rasa manisnya, tapi ada pedas-pedasnya. Terus tadi, pas suapan pertama itu kan aku langsung campur pakai nanas ya, teman-teman. Wah, pas digigit itu rasanya langsung airnya keluar gitu kan. Mantep banget sih. Apalagi nanas yang dibakar barengan sama propositri ya? Bener-bener. Sate oktopusnya, wah gila sih. Ini lembut-lembut gurih gimana gitu? Sate oktopusnya lembut banget temen ngemil. Mau? Mau? Mau. Sorry ya, gua duluan. Hahaha. Sekarang kita mau coba cumi bakar. Nih, ya. Si cumi bakar saus padang temen ngemil. Kan main ya kan. Langsung, aku kepo banget nih. Apa sih bedanya sama si cumi oktopus yang sate itu ya? Mungkin dari teksturnya sendiri, itu akan lebih berbeda tapi nggak akan berbeda jauh. Oke. Ini temen ngemil, kita langsung cobain ya. Gimana? Iya. Kalau begitu saya akan mengikuti, enggak. Nyusul ya pakai karamel pedas. Tadi aku makan juga langsung beda banget sama si karamel pedas tadi. Ini langsung si pedasnya yang nusuk duluan. Iya. Cuma ya karena enak ya. Oh iya. Mau gimana? Ya udahlah santap aja gitu mah kalau saya. Oh iya lu juara sih. Iri bakar ini juga aku suka banget. Irisannya pas, rasanya pas, semuanya serba pas. Abisin ah. Ini nih yang nggak ada lawan. Cumi bakar. Begitu masuk mulut, nyess. Lembut parah. Wow, gelas kedua kita temen ngemil. Eh nyala ini. Aduh maaf ya, ntar minum dulu. Jadi temen ngemil, ini tempatnya enak. Iya. Dan makanannya juga mantap banget. Harganya juga over double untuk ya. Harganya terjangkau. Yes. Untuk makanan yang kayak gini ya. Dan yang sebanyak ini tuh pas banget nih. Betul 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 betul. Kalian wajib datang kesini. Nah, apa lagi? Dan selanjutnya kita akan pergi ke tempat-tempat yang lain lagi. Tapi itu nanti di episode selanjutnya. Karena sekarang kita harus menyelesaikan dan sudah menyudahi. Ya? Program ini. Tapi tenang aja ya kan. Kita akan selalu temenin temen ngemil semuanya setiap hari Senin sampai Jumat. Betul? Betul sekali. Makanya kalian itu harus tungguin kita. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari sampai Jumat. Biar kalian tahu gimana rasanya makanan ini dan harusnya dimana itu. Ketepat yang itu. Terus makanan itu, cara makannya gimana. Dan itu tuh adanya apa aja. Sausnya apa aja. Nanti biar kalian tahu. Oke, temen ngemil pokoknya. Jangan lupa selalu nonton program ngemil tiap hari Senin sampai Jumat. Oke? So, see you. Akhir kata saya kerang bambu. Saya kerang batik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ngemil. Sampai ketemu. Bye bye.